Halo guys, jadi seperti yang waktu itu pernah gue bilang, gue kan mau nge-reveal GU gue lagi ya. Nah ini paketnya udah dateng, buka aja ya. Nah ini paketnya guys, jadi gue nyobain GU ini, sebelumnya kan gue punya ini nih, sisa 2, gue punya 5 kemarin yang kayak ginian. Nah sekarang gue beli lagi 5 dengan rasa yang berbeda-beda. Nah ini, sebenernya apa sih GU itu? Buat kalian yang suka trail run sih mungkin paham ya, ini sering pakai beginian. Tapi buat yang suka naik gunung mungkin nggak terlalu familiar, ini apa sih? Nah ini sebenernya makanan singkat praktis, penambah energi ketika kalian beraktifitas guys. Jadi gue bukan sponsor ya, ini nggak sponsor nih, gue nggak dibayar sama mereka. Jadi gue beli ini pun juga pakai duit gue sendiri. Dan gue tau ini pun juga karena gue suka main sama temen-temen gue yang suka trail run kan. Tapi gue sendiri kalau untuk trail run kayaknya masih agak-agak nggak terlalu, apa ya? Nggak terlalu kuat guys. Jadi mereka yang lebih kuat kalau gue cuma ngambil beberapa sedikit ilmunya aja. Nah ini satu biji beginian kalau misalnya kalian makan gitu ya. Ini cukup banget buat nge-boost up. Kalau pas kalian lagi lapar atau kalian lagi capek dan lapar gitu ya. Ini cukup banget. Cuma harganya ya lumayan, satu bijinya 30 ribu. Jadi buat kalian yang pengen beli beginian ya siap-siapin aja nih budgetnya nih. Cuma yang gue pernah pakai tuh yang ini, yang triberry ini. Terus mandarin orange, ini gue juga seneng. Jadi ini rasa enak nih dua ini nih. Jadi makanya gue beli triberry kan agak-agak lumayan nih. Mestinya gue juga beli yang mandarin orange lagi. Tapi nanti sih kalau misalnya pas Desember, pendagian Desember kayaknya gue bakal beli ini juga yang agak-agak lumayan. Mungkin beli dua atau tiga nanti. Selain triberry, kita lihat ya nanti sisanya masih ada atau nggak. Nah coklat, lemon, lemon sublime, sama strawberry banana ini gue belum pernah pakai, belum pernah makan gitu lah. Jujur aja. Jadi gue sendiri nggak begitu tahu rasanya kayak gimana, suka atau nggak, enak atau nggak gitu. Makanya yang bakal gue banyakin yang ini nih. Cuma nanti ini bakal gue makan juga. Misalnya makannya apa ya. Jadi kayak gue prioritasin untuk dimakan duluan gitu. Pas gue lagi mendakin nanti, enak atau nggak. Soalnya gue pengen tahu ini. Pas di gunung dalam kondisi kayak gitu ya dingin atau apa gitu. Enak nggak untuk dimakan? Soalnya ada beberapa makanan yang pas lagi kayak di Jakarta gitu dimakan enak. Cuma pas sampai gunung ternyata nggak enak gitu. Salah satunya kayak kemarin bumbur bayi gitu kan. Itu enak kalau pas lagi di Jakarta. Tapi pas lagi dalam kondisi dingin di gunung yang cepat dingin itu agak kurang. Makanya gue udah mengurangi-murangi. Tapi itu bener-bener joss banget buat menambah energi. Karena bener-bener bernutrisi banget guys. Jadi kadang-kadang gue masih lupa bawa juga sih bumbur bayi gitu. Terus udah gitu oatmeal juga sama. Jadi di kondisi yang masih hangat dia masih enak gitu. Tapi kalau misalnya di gunung kan kadang-kadang makanan cepat dingin tuh. Nah kayak oatmeal tuh enak kalau buat gue gitu. Makanya gue agak-agak mengurangi. Tapi meskipun sebenernya itu bagus juga sih buat dimakan. Tapi masih cepat-cepat ya. Pas udah jadi makan langsung makan gitu. Dalam kondisi masih hangat. Itu enak. Nah sekarang yang sering gue makan itu kan granola itu ya dibanding muesli ya. Soalnya kalau muesli juga apalagi kalau dingin juga nggak enak juga. Jadi kalau granola itu kan gue makannya agak-agak sedikit berair kan. Jadi gue bikin air panas. Seukuran cangkir gitu. Terus kemudian susunya gue aduk dalam kondisi masih panas. Terus granolanya masukin. Jadi gue masaknya tuh makannya tuh dalam kondisi susunya masih hangat gitu. Dan itu masih cepat-cepat dimakan juga. Soalnya apa kalau misalnya kering. Eh sorry keburu dingin gitu. Itu juga agak-agak enak. Tapi susu tuh masih lebih enak ketimbang kayak model apa kayak muesli yang agak-agak kental kayak muntah gitu kan. Atau kayak oatmeal yang bentuknya juga kayak gitu. Atau bubur juga bentuk kayak gitu gitu kan. Jadi enak gitu jadinya. Nah makanya gue sekarang prioritasin makanan-makanan gue yang kalau dimakan agak-agak dingin pun masih tetap enak gitu. Nah ini. Makan ini. Ini ngebantu banget gitu loh. Kayak kemarin. Waktu lagi di. Apa ya waktu kemarin ya. Sumpeng sih. Kemarin gue bawa ini ya. Oh iya. Ini yang kemarin banget. Berasa banget waktu kemarin di Raung nih. Jadi waktu itu kan gue bawa beginian. Gue bunganya nggak banyak lagi waktu itu Raung. Cuma bawa tiga. Karena waktu itu kan gue ngetes ya. Dan itu bener-bener joss banget sih. Entah kenapa di Raung tuh gue bener-bener capek, lapar gitu kan. Jadi gue boost up. Kalau nggak salah di pos berapa gitu. Sebelum pos lima gue makannya satu. Udah gitu pas sampai apa lah. Pas sampai apa. Pas 7. Gue masih ada sisa 2 kalau nggak salah kan. Terus udah gitu pas naik juga sama. Gue sampai pos berapa gitu. Gue makan lagi satu gitu. Pos 8 atau pos 9 gitu ya. Terus pas di tengah jalan gue juga makan lagi satu. Abis jadinya. Gue nggak bawa banyak waktu itu. Gue cuma coba kan. Dan ini bener-bener ngebantu banget buat boost up. Jadi kalau misalnya nanti smeru buka lagi. Dan gue mungkin ngesalah lagi. Mungkin ini juga salah satu makanan yang bakal gue prioritasi buat gue bawa. Kenapa? Karena buka makan serap gitu kan. Karena ini bentuknya kan gel gitu kan. Dan itu bener-bener mengandung energi dan teman-temannya gitu. Kalori 100 segala macem. Ini kalori 100 lumayan loh. Maksudnya kayak energi bar tuh rata-rata 100-150 ya. Ini lumayan segini. Kalorinya 100. Lo makan 2 ini udah 200. Nah bayangin kalau makan energi bar gitu kan. Kayak power bar gitu. Yang coklat kacang gitu. Lo masih jadi kunyab. Gitu kan. Nah kalau ini kan cuma. Gitu. Udah. Selesai gitu. Dan itu langsung bener-bener kayak. Tenaga langsung ada lagi. Buat gue. Ketiba gue makan kayak. Apa. Apa sih istilahnya. Madu gitu ya. Madu tuh bikin sakit gigi kalau gue. Terus gak terlalu berasa banget efeknya. Gue juga sering bawa madu dulu. Cuma gak terlalu berasa efeknya. Jadi gak terlalu gue sering bawa. Dan sekarang gue gak pernah bawa lagi. Karena bikin sakit gigi. Terus. Gula merah juga sama. Itu bikin sakit gigi juga. Dan. Lengket di tangan gitu kan. Jadinya. Gue gak demen gitu. Kalau ini gak. Gak terlalu yang. Kayak gitu. Jadi paling sampahnya. Bekas plastik kan gue bawa. Biasanya bawa plastik kecil tuh. Di kantong. Gue masukin. Taruh di kantong gitu. Jadi pas nanti sampe base camp. Baru gue buang sampahnya. Jadi jangan buang sampah sebarangnya di gunung juga guys. Nanti yang punya gunung bisa marah ya kan. Lu bisa sial nanti. Kira-kira gini. Ini. Bakal gue bawa buat kementerian besok. Cuma kayaknya gak mungkin gue makan semua sih. Soalnya gunungnya gak terlalu yang gimana-gimana. Gitu. Mungkin kalau yang Desember gue bakal beli lagi. Mungkin 5 atau 8 kali nanti mungkin. Jadi perlu ada gak banyak juga. Soalnya jalannya lumayan panjang nanti. Ring jani kan lumayan ya. Jadi. Dari pos. Berapa tuh. Dari pos 2. Kepelawangan tuh jauh banget masalahnya gila. Capek lagi. Apalagi kalau misalnya di sini panas. Wah gila. Makanya gue kadang-kadang perlu bus up juga. Mudah-mudahan sih. Nanti ada nge-camp di pos 3 gitu kan. Jadi dari pos 3 ke Pelawangan tuh mungkin agak-agak masih reasonable gitu. Waktu perjalanan gue yang pertama waktu itu kan. Dari basecamp langsung hajar ke Pelawangan. Gitu. Ini review singkatnya guys. Ini buat gue sih. Menarik ya. Kalau misalnya kalian mau baca. Ini ada. Kelihatan gak kira-kira. Soalnya gue pakai manual focus kayaknya. Nah ini dia. Serving nutrition fact. Amount per serving 100 kalori. Total fat 0. Sodium 55. Blablablablabla. Kalian bisa baca segitunya. Dipost gitu dibaca. Nah. Ini bakalan gue coba usahain untuk dipost. Nah kayak gitu. Nah ya. Jadi buat kalian yang berminat untuk beli. Jadi mungkin bisa cari. Di marketplace banyak kok. Cari aja. GU Energy Gel. GU Energy Gel. GU Energy Gel. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan video singkat ini membantu. Ini bakal gue masukin lagi ke tas. Terima kasih. Thank you guys. Gila. Kira-kira. 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 Terima kasih.